Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Dunia Dian kali ini kita akan bikin review lagi ya upas tuntas sudah lama kita nggak bikin review lagi eh banyak yang nanyain nggak sampai protes sih banyak nanyain mas nggak bikin review lagi nah ini kebetulan saya habis beli koper kali ini kita akan review koper ya kayak saya lihat di YouTube belum ini ya belum banyak yang review koper ini ini koper yang menarik menurut saya kita unboxing aja dulu unboxing ini koper yang kecil ya ukuran 20 inci karena kita ini mau ini naik pesawat tapi pakai koper yang kecil aja selama ini koper saya itu gede-gede pengemasannya sih aman ya ini ini adalah cover dari cat atau caterpillar biasa beli yang bisa bikin itu tuh apa namanya alat-alat berat gitu ya tapi dia juga bikin sepatu boots yang bagus terus dia juga bikin ini juga sih dia juga bikin tas dan koper gitu nah ini adalah tipe yang ini 20 inci ini koper yang masuk kabin itu kan harus 20 inci ya ini aturannya seperti ini tapi kadangkala dibilang kalau dilayan kayaknya 20 inci pun nggak masuk dia bikin aturan sendiri kayaknya itu ya tapi amannya di kabin internasional itu yang 20 inci ya masuk kabin ini kecil sih bentuknya gini nah kita buka boxing nah ini harganya nih harga aslinya segitu cuma saya dapat diskon ini saya suka karena ini ya modelnya itu kayak besi penutup trotoar gitu ya terus jadi kesan industrialnya itu gini banget terus ini juga kuat itu kuat ya karena bentuk ini bahkan ada tes yang dia diinjek tuh balik lagi gitu nah oper tuh perlu yang kuat karena akan dikadang-kadang dibanting kalau masuk bagasi terus juga nanti pas nyimpen juga tubuh-tubuh ke sini aksen tulisan catnya nih bagus banget menurut saya industrial banget ya nih bentuk penampakan aslinya lalu ini cuman ada tagnya ini tuh sama dapat ini nih ini kartu garansi sih ya terus kita lihat ini ya nih kan bentuknya ini kita lihat baliknya maaf ya agak susah karena barangnya gede sekecil-kecilnya koper masih gede nih nih baliknya juga sama ada tipe yang mulus juga tapi saya lebih suka inilah biar kesan industrialnya terus ada aksen-aksen kuningnya dan nanti juga disini yang menarik nih kan hitam ketemu kuning kan keren nah ini juga ada aksen kuningnya nih nih nah ini nih ini dia nih katerpilarnya kuning itu bagus tuh kayak yang digambarnya nah lalu kita lihat ini ya sistem pengunciannya jadi koper yang baik itu kalau sistem pengunciannya udah TSA nah ini udah pakai TSA nah terus ini pakai tiga kombinasi ini 0 0 0 sih biasanya ya tadi begini ini juga detailnya ada tulisannya catnya ini logo TSA nya ini bisa kita ganti ya dengan cara ini ditusuk pakai ini tusuk gigi juga bisa nih bagian nggak tahu caranya ini tutorial juga jadi kita ini aja kita tusuk nah tusuk begini kita ganti kombinasinya misal mau satu 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 tinggal diarahkan ke nomor satu nomor satu jadi nomor satu-satu nih misal kita nutup tinggal diginiin diganti satu angka aja nggak bisa dibuka balik ke satu-satu lagi dibuka itu gunanya sistem pengunciannya kalau kita lihat dalamnya ya ini penting TSA itu jadi petugas bandara itu punya kuncinya ya jadi tanpa membuka kombinasi kita dia bisa membuka barang kita mungkin mau nyari mau meneliti apa barang ini enggak tutup lagi tanpa merusak kalau enggak ada TSA nya itu kadang-kadang kayak di Amerika atau dimana tuh bisa dirusak di koper kita karena harus dibuka untuk ini ini buat ininya buat strapnya gini sini lapisannya terus ini bisa dibuka ya ini memang standar standar koper biasa ya cuman ada catnya disini ini sama keterpila ini kelihatan oke deh terus tutup bonus bonus silika gel nah kalau ada kekurangannya apa menurut saya ini nih ini kelebihan sekaligus kekurangan sih jadi rodanya itu itu ini banget ya dari karet terus karetnya itu lembut banget nah ini kalau karet lembut ini kalau ketemu lantai yang licin dia itu ngegrip gitu tapi jeleknya apa kalau ketemu kotoran itu nancep-nancep di sini ini kiri-kiri kecil nancep ini mungkin pas di pabriknya atau pas pernah jadi display atau apa didorong di jarang-jalan terus ya ngambil itu tuh ngambil kiri-kiri kecil gitu jadi kelihatan buluk gitu ini ini baru dipakai aja udah jatan buluk karena mungkin pernah dijalanin ya ngapas di toko tadi apa kelihatan buluk dari jauh pun kelihatan buluk cuman kelebihannya dia ini ngegrip gitu ngegrip jadi nggak nggak gampang licin gitu terus ini juga tipe yang putarannya 310 derajat ya jadi digeret seperti apapun digeret dua bisa digeret tiga bisa eh digeret empat bisa gitu dan ini ringan banget ringan banget kopernya jadi cocok bagi orang yang mau bawaannya agak-agak berat nggak mau kemakan sama berat kopernya kan ada koper yang belum diisi aja udah berat ini lumayan ringan nih teman-teman bahannya juga kelihatan berkelas bukan kayak koper murahan gitu nah ini juga nih kelemahan nih nih kayak ada apa ya ada yang kejahit atau ini bisa dihilangin sepertinya sih bisa nih kayak ada kertas gitu disini saya bisa dihilangin sih ya tapi kalau nggak kalau semua nggak sengaja kejahitnya jadi kayak nggak nanggu sih ada putih-putih kayak gini tapi kayaknya bisa dihilangin keren sih teman-teman warna kombinasinya juga nggak nora gitu hitam elegan terus ada kesan kuning khas catnya itu dan selamat menikmati oke teman-teman itu tadi unboxing dan review singkat koper 20-in cat ini ya gimana teman-teman ini bentuk aslinya tuh seperti ini ya ini dengan cahaya ini biasa ya nggak jauh beda dengan penampakan aslinya bentuknya seperti ini oke bagi teman-teman yang mau membeli atau tertarik ini mungkin bisa jadi referensi ya review jujurnya dan teman-teman seperti biasa kalau merasa video ini bermanfaat silahkan like jangan lupa juga di-share nah bagi yang belum subscribe silahkan subscribe bagi yang sudah terima kasih banyak sampai jumpa di video berikutnya saya Dinar pamituri Assalamualaikum warahmatullahi berikutnya hai 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 Terima kasih.